Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Kinima Dalam sebuah film animasi Spawn Pop Squarepants memperlihatkan sebuah adegan di mana ada kucing yang mampu hidup di dalam air Seperti yang kita tahu bahwa kucing sangat takut dengan air Namun ternyata di dunia nyata ada satu spesies kucing yang justru memilih air sebagai habitatnya Mulai dari berburu hingga mengasuh anaknya Semua dilakukan di air Ingin tahu spesies kucing apakah itu? Inilah 5 binatang yang menentang hukum alam Fishing Cat Jangan kaget saat Anda mendengar nama Fishing Cat Sekilas penampilan Fishing Cat sama seperti kucing pada umumnya Namun setelah kita amati lebih jauh terdapat perbedaan antara Fishing Cat dengan kucing biasa Tubuh Fishing Cat tergolong besar dengan berat 8 hingga 13 kg Fishing Cat memiliki panjang hingga 57 cm serta memiliki mata tajam dan wajah yang menonjol Keunikan lain yang membedakan dengan kucing pada umumnya adalah kebiasaan mereka yang tidak takut air dan berburu ikan sebagai makanan utamanya Bahkan tak jarang dari mereka yang menjadikan bebek sebagai target buruannya Mereka berkerabat dengan kucing macan tutul yang hidup di rawa-rawa yang keduanya masuk dalam daftar binatang yang terancam punah Populasi dari binatang ini kian menurun seiring berkurangnya lahan karena kebutuhan manusia Kucing ini hanya bisa ditemukan di kawasan Sri Lanka dan Bangladesh saja Yeti Krabs Dalam salah satu serial kartun Spongebob juga menampilkan sebuah makhluk yang bernama Yeti Krabs Ternyata, Yeti Krabs juga ada di dunia nyata Yeti Krabs merupakan binatang yang memiliki kemampuan luar biasa Kepiting pada umumnya hidup di area dingin dan berpindah ke area panas halnya untuk disajikan di atas piring Namun, Kepiting yang satu ini benar-benar memilih air panas sebagai habitatnya Sebutan Yeti dikarenakan Kepiting ini memiliki bulu putih lebat yang menjadikannya mirip seperti Yeti dan mampu hidup di air yang sangat panas Kepiting Yeti pernah ditemukan di ventilasi panas yang memiliki suhu mencapai 380 derajat Celcius Suhu setinggi itu seharusnya bisa memanggang mereka menjadi Kepiting rebus yang nikmat Namun, Kepiting Yeti memiliki perlindungan diri yang unik agar tidak terpanggang Rahasia kemampuan mereka adalah bulu putih lebat yang melindungi mereka dari panas dan beku Beku Ternyata habitat mereka bukan hanya di air panas saja Melainkan perairan dingin yang permukaannya dilapisi es juga salah satu habitat mereka Itu karena saat mereka bertelur, kandungan belerang di air panas dapat merusak telurnya Sedangkan air dingin baik untuk perkembangan telurnya Kambing Ibex Dari lautan kita menuju ke pegunungan Di Alpen, ada sebuah spesies yang sangat pandai dalam mendaki bebatuan suram Bukan manusia, melainkan kambing yang kita tahu bahwa kambing tidak memiliki jari untuk mengegam bebatuan Habitat kambing Ibex berada di pegunungan Alpen Tepatnya di perbatasan Swiss dan Italia Saat sedang berlibur ke sana, mampirlah di bendungan Zingino, Italia, bagian utara dekat perbatasan Swiss Di bendungan yang tinggi tersebut dirimu akan menemukan kambing yang sangat pandai memanjat Bukan untuk atraksi, tapi untuk nutrisi Dalam habitatnya, kambing ini kekurangan garam dan mineral kalsium yang tidak bisa mereka dapatkan dari rumput Sedangkan dinding bendungan menyediakan apa yang mereka butuhkan Meskipun ini terlihat menyeramkan, faktanya kambing ini dibekali dengan kuku yang kuat Luas dalam bergerak dan penglihatan yang tajam Ikan Grunion Manusia melaut untuk keberlangsungan hidupnya Sedangkan ikan Grunion mendarat untuk berkembang biakanya Yap, betul sekali Ikan Grunion yang hidup di samudera Pasifik sepanjang pantai barat Amerika ini memiliki keunikan tersendiri dari ikan lainnya Mereka mendarat pada saat musim kawin Biasanya pada saat malam bulan purnama yang hangat di saat akhir sedang pasang Ribuan ikan ini akan menepi di sepanjang pantai untuk melakukan ritual di sana Mereka akan melepaskan telur-telurnya di sana hingga air pasang yang kedua Atau sekitar dua minggu kemudian, telurnya akan menetas Bayi-bayi ikan kecil ini kemudian kembali memasuki lautan Ikan Grunion tergolong ikan kecil dengan panjang 20 cm dan bisa dimakan manusia Burung Drongo Drongo adalah burung yang pintar, cerdik, peniru, dan penipu yang ulung Burung ini berasal dari Afrika Burung Drongo mampu meniru suara binatang lain dan bahkan mampu menirukan suara merekat atau luak kecil dari Afrika Di siang hari yang panas, burung ini biasanya bersantai dan mengamati sekawanan merekat yang sedang mencari mangsa Saat ada predator, burung ini akan bersuara seperti suara sinyal tanda bahaya merekat Sehingga para merekat akan bersembunyi di dalam lubangnya Bila bahaya sudah pergi, burung Drongo sekali lagi memberi sinyal aman agar para merekat kembali keluar dari sarangnya Dengan sabar dan teliti, Drongo mengamati tiap merekat Saat salah satu merekat dapat makanan, kali ini Drongo memberi sinyal tanda bahaya yang palsu hingga para merekat kembali masuk lubang dan meninggalkan makanannya Saat itulah, burung Drongo dapat terleluasa mengambil makanan yang ditinggalkan oleh merekat tadi Saat selesai makan, kemudian Drongo akan memberi sinyal aman Nah guys, itulah video dari kami Jangan lupa tulis komentarmu di bawah dan like videonya jika kamu suka atau dislike jika tidak suka Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya Terima kasih telah menonton